Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Rasanya nggak habis-habis ya guys kalau kita ngobrolin tentang fitur yang ada di MIUI. Ya, banyak banget fitur-fitur tersembunyi yang ada di OS miliknya Xiaomi ini. Oke, dan di video kali ini kita akan bagikan fitur tersembunyi yang ada di aplikasi Galeri di MIUI 13. Nah, di versi terbaru dari Galeri ini terdapat beberapa fitur baru guys. Pertama, adanya fitur Editing Mode Pro. Nah, di sini kita bisa switch ke Mode Pro ya guys, kalau di versi sebelumnya itu tidak ada Mode Pro-nya. Nah, di Mode Pro ini kita bisa lebih leluasa untuk melakukan Editing Video yang keren-keren. Yap, pertama di sini adanya template guys. Nah, di sini kita bisa sesuaiin aja dengan keinginan teman-teman. Dan pilihan template-nya ini ada cukup banyak banget, kita bisa langsung aja pilih satu per satu. Kemudian di sini ada Mode Editor, kalau misalkan kita ingin menyesuaikan klip yang ingin kita pakai guys. Kemudian kita geser lagi, di sini juga tersedia filter. Ya, di sini kita bisa melakukan color grading pada video kita dengan sekali tap aja. Kemudian di bagian sampingnya, di sini ada Enhance. Kita bisa menyesuaikan sendiri, mulai dari Exposure, kemudian Brightness, Contrast, Saturation, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada Caption. Nah, ini yang aku suka guys. Di bagian Caption, di sini ada tersedia beberapa template. Jadi, kita tinggal mengganti text-nya aja. Tidaknya itu, di bagian sampingnya, di sini juga sudah tersedia back sound atau soundtrack yang akan menambah kesan sinematik dari video kita guys. Kemudian di aspek rasio, di sini tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, fitur yang kedua, kita bisa mengaksesnya dari Activity Launcher. Ya, fitur ini tidak tersedia secara langsung di settingan HP kita guys. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya Gallery Editor. Kemudian di sini kita pilih Com.UI Gallery Magic. Nantinya di home screen kita akan ada tambahan shortcut seperti ini ya guys. Kemudian kita bisa langsung aja mengaksesnya. Nah, ini adalah fitur ID. Fitur ini berguna untuk mengambil foto dengan presisi. Karena di sini ada mark objeknya ya guys. Jadi, kita tinggal tempatin objek pada garis yang sudah disediain oleh aplikasi ini. Oke, lanjut untuk update Galerinya. Nah, seperti biasa link downloadnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi, teman-teman bisa langsung aja mendownloadnya. Oke, setelah didownload di sini kita tinggal tap aplikasinya. Dan kita install seperti menginstall aplikasi pada biasanya. Dan, Galerinya kita sudah berada di versi yang terbaru. Oke, apabila video ini bermanfaat, like, komen, dan juga subscribe. Dan saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.